Sementara itu guna memperkenalkan budaya Bali sejak dini, TK dan SD Persanti Nilayam Kute juga menggelar kegiatan Parade Ogo-Ogo. Kegiatan ini sekaligus bertujuan meningkatkan toleransi antarumat beragama serta mewadahi kreativitas anak-anak di bidang seni. Sebagai wujud perkenalan budaya sejak dini serta upaya dalam mewadahi kreativitas anak-anak, TK dan SD Persanti Nilayam Kute menggelar Parade Ogo-Ogo. Parade dimulai dari areal sekolah setempat dan berkeliling di lingkungan Banjar Anjar Kuta, yang juga diikuti oleh Ketua Yayasan Ari Prasanti Nilayam, para guru SD TK Persanti Nilayam Kuta. Ketua Yayasan Ari Prasanti Nilayam, anak Gung Tejasri Suk Mahardi menyatakan, kegiatan ini merupakan wujud dari kreativitas anak-anak di bidang seni. Selain itu Parade Ogo-Ogo juga merupakan pengenalan keberagaman budaya sejak dini, serta upaya dalam menanamkan perestarian budaya di tengah kempuran teknologi. Tujuan dari kegiatan Ogo-Ogo ini adalah pendidikan karakter bagi siswa, mereka mengenali budayanya sejak dini karena gempuran teknologi dan Kuta sendiri berada di daerah pariwisata sehingga ada baiknya anak-anak mengenali budayanya sendiri. Tepan dari kegiatan ini adalah TK Prasanti Nilayam dan SD Prasanti Nilayam makin dikenal oleh masyarakat. Karena selama ini masyarakat lebih mengenal SMK Prasanti Nilayamnya, jadi melalui kegiatan ini kami akan melanggarkan kegiatannya di luar area, di lingkungan banyak ranyar. Jadi masyarakat mengetahui sekaligus ini pembelajaran yang berwawasan budaya. Sementara itu Kepala SD Prasanti Nilayam Kuta Made Ari Bintari menyatakan, Ogo-Ogo yang dipersembahkan dalam parada menyambut hari raya nyepi sebanyak 4 buah dan diusung oleh seluruh anak-anak SD dan TK. Kedepannya diharapkan melalui parada Ogo-Ogo ini, para siswa mampu terus serta dalam menestarikan budaya Bali. Kepala TK Prasanti Nilayam Kuta Yulfa menyatakan, berbagai pengenalan budaya memang telah didapat oleh anak-anak SD. Seperti kreativitas dalam membuat sarana upakara. Parada Ogo-Ogo merupakan salah satu wujud penyajian kreativitas budaya para siswa. Kami dari TK Prasanti Nilayam, sejak usia dini kami sudah mengenalkan tentang budaya Bali, terutama karakter. Bagaimana caranya dari usia anak TK itu kita mengenalkan budaya Bali. Kami di Purnamo itu selalu mengajak anak-anak sembah yang bersama, kemudian bagaimana caranya membuat porosan. TK dan SD Prasanti Nilayam Kuta Yulfa kedepannya akan senantiasa mewadai para siswa untuk berkreativitas di bidang budaya dalam keberagaman budaya.